Terima kasih penggunaan yang luar biasa. Memang saya sengaja, Bu, biar tuntas, karena ini harus tuntas rekonstruksi metodologi Hossakra Aminoto. Monggo, semua peserta, Bapak, Ibu, bisa langsung bertanya. Tuntas juga Pak Saril. Masih banyak PR ya. Tuntaslah. Tahapan-tahapannya itu yang perlu dituntaskan dari rekonstruksi yang dilakukan oleh Ibu Ayu Dia. Monggo, di kolom ketat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda saya ini luar biasa. Monggo, Bu, langsung, Bu. Assalamualaikum, Pak Saril. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Vita, Pak. Di mana ini? On camera sudah, Bu? Sampun. Ayo, munggo, Bu. Langsung, Bu. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan. Terima kasih juga, Mbak Ayu. Ini karena keterbingungannya. Ini bertanya, Mbak Ayu. Ini saya sangat tertarik sama ini, Mbak Ayu. Mengenai proses kesadaran dari Cokro Aminoto tadi. Itu kan terkait dengan tubuh, akal, jiwa, dan ruh. Ya kan? Nah, kemudian dari tubuh akan mendapatkan bendawi, akal tingkat menengah, jiwa, samawi, ruh, suatu hal yang tak terbatas. Nah, mungkin ini sebetulnya proses kesadaran yang seperti apa? Apakah ini berkaitan dengan, tadi yang terakhir, di slide terakhir tadi kan, tentang manusia mempunyai keterdasan intelektual, emosional, dan spiritual? Apakah proses kesadaran ini berpengaruh pada tingkat keterdasan tersebut, Bu Ayu? Mohon penjelasannya, Bu Ayu. Terima kasih. Munggo, Bu. Mungkin sudah bisa ditangkap. Oke. Terima kasih, Bu Vita. Wah, luar biasa. Saya ini tersanjung, Bu Vita. Ada di sini. Wah, ini sama-sama belajar. Saya ini masih baru belajar, Geh. Iya. Tadi itu begini, Bu Vita. Di sini kayaknya ada Prof Chip juga, Bu. Tadi hadir Prof Chip. Prof Chip, hadir Bu Ayu. Waduh, Assalamualaikum, Prof. Wah, luar biasa Prof Chip. Oke. Bu Vita, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Tadi, begini. Yang di slide yang saya sampaikan tadi, bagaimana tingkat realitas dan tingkat diri dari cokro, itu adalah salah satu yang mendorong, yang memotivasi mengapa pemikiran cokro ini yang digunakan. Karena dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan sejatinya, ini cokro ini adalah sebagai subyek yang memiliki bawaan, selalu ingin mengetahui tentang apa saja sampai tingkat hakiki. Ada pun yang gambar itu, Bu Vita, gambar itu dari sumber yang berbeda, namun ini saya mengaitkan dengan benang merahnya ya. Dari tingkat kronologi kesadaran yang muncul dari pemikiran-pemikiran cokro, itu kan berkembang ya, sampai pada tingkat tadi filosofis yang ma'rifat tadi. Nah maka untuk mencapai itu maka tingkat dirinya pun juga naik kan, Bu Vita. Jadi dari lingkaran demi lingkaran, tidak hanya menangkap realitas bendawi. Lalu apakah ini menggunakan kecerdasan itu? Jawaban saya iya. Nah jadi untuk meraih tingkat realitas yang teratas, maka kita tidak bisa menggunakan kecerdasan di level bawah. Jadi kecerdasan yang hanya bisa untuk menangkap realitas dalam bentuk bendawi ataupun tingkat menengah tadi, tubuh dan akal tadi ya, pikiran. Nah maka ya mau tidak mau, maka kecerdasan yang diperlukan, maka kecerdasan yang ada di diri tokoh cokro Aminoto ini adalah kecerdasan yang holistik, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Iya Bu Vita. Jadi jawabannya adalah betul. Nah itu jadi ada hubungannya dengan kecerdasan tadi. Terima kasih Bu Ayu. Semangat Bu Vita. Mohon maaf kalau tidak puas, masih baru belajar. Bisa dilanjutkan. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Lalu Takdir Jumaydi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa penjelasan eksplorasinya Bu Ayudia. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Takdir. Ini rekan dari kampus ini. Kalau sudah mengarah ke kecerdasan spiritual, sudah puncak sekali itu Pak Moderator. Hos Cokro. Hos Cokro-nya Pak. Hos Cokro-nya. Tokoh-nya. Nah sedikit saya mau bertanya, mohon maaf. Jadi mengambil waktu. Jadi untuk mengarah pada mencapai tingkat kecerdasan spiritual, itu mungkin perlu kiranya dapat penjelasan dari Bu Ayud. Mungkin ada teknis-teknis atau cara untuk bisa kita mengkrit kecerdasan spiritual itu. Seperti halnya Pak Cokro Aminoto yang sudah berhasil. Insya Allah sudah mencapai pada tingkat hakikat sampai dengan ma'rifatnya. Nah mungkin bisa kita diberikan semacam step by step atau arahan-arahan untuk menuju pada tingkat kecerdasan spiritual yang kemudian memudahkan kita untuk mampu memahami segala hal pada tingkat spiritual itu. Mungkin itu perlu dapat pemahaman dari Bu Ayud. Terima kasih Pak Haji, Pak Moderator. Saya lupa namanya Pak Haji. Saharil Pak. Saharil. Alhamdulillah Pak. Atur-matur nuan Pak Saharil. Ya, makasih pertanyaannya. Mungkin sudah bisa ditangkap. Langsung Bu Ayud. Terima kasih Pak Lalu Takdir Jumadi. Wah luar biasa. Ini rekan saya nih Pak Saharil dari Universitas Mataram. Ya, ketemu di sini ya. Jadi sebenarnya begini Pak Takdir. Yang kecerdasan spiritual itu adalah si tokoh ini Pak. Jadi jangan dibolong balik. Si tokoh ini. Jadi saya, si tokoh inilah bahwa dia itu komplit. Jadi ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, maupun kecerdasan spiritualnya. Nah, dengan kekomplitannya itu maka untuk menggunakannya dalam sebagai metodologi, maka konsep yang dihasilkannya. Jadi mau tidak mau adalah konsep yang tidak hanya akan digunakan dengan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual semata. Maka ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Seperti apa itu kecerdasan spiritual? Nah, ini kayaknya ada tema lain ya Pak Saharil. Jadi seperti apa itu kecerdasan spiritual? Kebetulan di riset saya, saya gali ini juga Pak. Jadi saya konsen di mengoptimalisasi intuitif. Jadi bagaimana menghasilkan sebuah konsep akutansi dengan mengoptimalisasi intuisi. Nah, apakah intuisi ini bisa dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian? Bisa. Jadi di intuisi dalam perspektif modern, Bapak-Ibu sekalian, jadi bisa Bapak-Ibu searching di artikel, banyak ya. Intuisi itu selama ini dalam pemahaman modern itu sebatas fisikal intuisi dan psikologi intuisi. Contohnya begini, yang fisikal intuisi. Jadi kita menaruh suatu benda, ini benda mau jatuh ke mana nih? Ke kanan atau ke kiri? Nah, kita mau menebak ini ke kanan, nah itu namanya fisik. Itu fisikal intuisi. Kemudian kalau yang psikologi intuitif itu kita memahami manusia. Nah, jadi ada misalnya sebuah kamera, itu biasanya di artikel-artikel psikologi, ini dia lagi sedang beraktifitas dengan siapa? Nah, kita menebak perilaku manusia, itu psikologi intuitif. Nah, sementara si spiritual intuisi, di mana spiritual intuisi ini yang mengedepankan intuitif itu adalah banyak dari sufi-sufi ya Pak Saril, dan itu yang dikenal oleh Islam, dan itu ternyata adalah spiritual intuitif. Nah, jadi ada fisik intuitif, ada psikologi intuitif. Nah, yang kita ini, yang seperti tadi, delapan tahap untuk mencapai kebenaran sejati yang oleh Cokro Aminoto, apa bisa kita gunakan dengan hanya menggunakan fisikal intuitif dan psikologi intuitif? Berdoa, jadi berdoa kepada Allah. Berdoa bisa jadi metode, itu kan menggunakan spiritual intuitif. Tidak hanya sekedar melakukan gerak untuk berdoa, tapi ada rasa yang sebagai umat, kamu dekat sama Tuhanmu. Nah, maka itulah spiritual intuitif. Nah, itu lain lagi nanti ya. Nah, itulah yang mungkin saya katakan sebagai kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh si tokoh ini. Ada pun kalau saya yang menyajikan, yuk, belum Pak, jauh. Masih belajar jauh lah. Kalau untuk menggapainya ya, maka dekatkanlah diri dengan Allah. Mungkin begitu ya Pak. Tadir, mungkin kalau kurang puas. Abis pertanyaannya berat banget ya, Pak, gimana untuk ini. Mungkin hanya itu saya bisa jawab Pak Tadir. Semoga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bu Ayu, sudah menjelaskan luar biasa. Cukup mendalam. Insya Allah lebih mendalam lagi nanti ya. Pak Sahril, Pak Moderator, terima kasih. Makasih, Makasih. Jadi, Alhamdulillah tadi Sampung dijelaskan yang sudah dapat pencerahan. Ada pun insya Allah ke depan nanti yang perlu yang sangat lebih esensi itu adalah bagaimana kita individu untuk mampu seperti Pak Cokro Aminoto. Betul, betul, Pak. Ya, bukan cuma sebagai guru, tapi murabih. Juga membimbing, mendekatkan kepada Allah. Melahirkan umat yang benar-benar berkualitas kafah gitu kan, Pak Sahril ya. Ya, ya, Bu. Semoga kita dapat bimbingan dari Allah sehingga bisa mencapai ritual yang utuh gitu ya, yang baik gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Sahril. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin di chat dulu. Lihat. Ada dari Pak Raiti. Terima kasih, Mbak Ayudia. Terikan di akutan Sino Santara yang luar biasa. Siraman ilmu yang bermenas dan mencerahkan petang ini. Panjang umur, perjuangan, menebar dan mewujudkan peradaban dunia akutansi yang lebih berkah dengan akar religitas dan kebudayaan yang kokoh. Ini bukan pertanyaan, Bu. Ini sanjungan. Terima kasih, Pak Ahdiar Redi. Ini saudara saya, Bu, dari Sumenebu. Berikutnya, Bu. Berikutnya ada di kolom chat. Oh, yang Pak Nyoman. Pak Nyoman. Mohon dibantu berikan contoh sederhana penggunaan metodologi dalam memandang akutansi saat ini. Semoga pernyataan. Tadi sudah, Pak Nyoman, jadi di tesis yang pertama, krisis yang terjadi, bahwa teori akutansi selama ini didominasi oleh teori ekonomi neoklasik marginal. Jadi nilai-nilai apa yang mendominasi? Nilai kapitalis, materialis, individualis, egois. Nah, itu nilai-nilainya, Pak. Karena saya ini tadi mengkonstruk islami politikal ekonomi of cokrointing. Jadi ini adalah salah satu teori akutansi juga, Pak. Kalau mau ditarik ke akutansi, misalnya akutansi lingkungan juga mungkin, silahkan, bisa. Mungkin itu saja ya, Pak. Semoga tidak puas. Pak Nyoman mungkin bisa on camera. Kayaknya waktu kita, Pak Sahril, sudah jam 5. Ada bu Nari. Mungkin ada lagi. Ijin, izin, bertanya. Enggak, enggak. Satu lagi. Satu lagi enggak apa-apa ya, Bu? Enggak, enggak. Silahkan. Perkenalkan, Bu. Nama saya, Muhammad Aksan. Salam kenal. Terkait dengan penelitian, Ibu, yang menggunakan teori hot cokroaminoto. Pemikiran. Pemikiran. Kira-kira relevan enggak dengan kondisi saat ini. Dimana kondisi saat ini itu adalah pandemi. Tadi juga disebutkan dalam slide-nya Ibu adalah sosial. Nah, sekarang itu kan sosialnya kita kan berkurang. Itu juga. Itu kalau memang untuk menarik untuk dilanjutkan di penelitian selanjutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah manusia Nusantara ini yang disebutkan hanya Nusantara Indonesia saja? Atau manusia, karena kan esensi, esensi dari manusia itu adalah makhluk hidup atau semua yang punya akal dan hidup di alam. Apakah manusia Nusantara ini hanya terdiri di Nusantara saja? Penelitian Ibu yang dilakukan. Oke, mungkin itu dulu, Bu. Dari saya, Bu. Ya, terima kasih, Pak Aslan. Lanjut ya, Pak Moderator. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah pandemi ini masih relevan? Nah, Pak Aslan, berarti memahami hanya sebatas menangkap realitas fisik berarti, Pak. Realitas fisik itu hanya bisa yang dijangkau oleh Indra. Tapi manakala kita sudah ke realitas yang lebih tinggi lagi, tingkat realitas, maka diri kita ini tidak hanya untuk bertemu saja, Pak. Jadi, misalnya kita dengan melakukan wakak, infak, sodako, itu apakah kita harus bertemu orangnya? Tidak. Nah, itu lah. Jadi, jangan hanya melihat realitas itu sebatas fisik dan kita harus bertemu. Itu tidak. Nah, itu yang saya pahami, Pak Aslan. Karena waktu ya, Pak Aslan. Yang kedua, Pak Aslan. Tadi yang kedua, apa ya, saya tiba-tiba blank. Tadi yang kedua adalah manusia nusantara. Iya. Karena Islamic Political Economy of Cokrointing, kalau kita berbicara konteks ekonomi dan ekonomi, politik khususnya, Pak Aslan, itu sifatnya kontekstual. Jadi, tidak bisa kita menggunakan ekonomi atau politik itu di menggunakan teori barat. Tidak kontekstual namanya. Sehingga untuk manusia nusantara ini, ya konteksnya memang untuk di nusantara di Indonesia. Karena itu namanya Islamic Political Economy Cokrointing. Kalau untuk umum, mungkin saya hanya bisa memandangkan Islamic Political Economy of Accounting. Jadi, itu mungkin karena Islam itu di umum. Nah, tapi kalau ini pusuk manusia nusantara, ya, saya konteksnya adalah konteks Indonesia. Pak Ayu, mungkin closing statement. Baik, Bapak-Ibu hadirin. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bahwasannya pemikiran Hocokro Aminoto tadi sudah memenuhi kaedah utama untuk berada pada paradigma nusantara. Maka pemikiran Hocokro Aminoto bisa kita turunkan menjadi metodologi dan pemikiran siapapun, mohon gue silahkan. Mungkin bisa akan diturunkan menjadi metodologi. Itu saja, Pak Sahril. Terima kasih, Bu. Mungkin terlalu luas atau terlalu pendek untuk disimpulkan. Saya berharap semua tidak puas. Sehingga bisa mencari, bisa membaca, bisa nelpon mungkin BIAWA dengan Ibu Ayu. Sehingga menjadi sebuah kejelasan yang lebih jelas lagi. Mungkin akhir kata dari kami dan Panitia Penelah. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk hari ini, untuk kegiatan hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semuanya. Izi nasyaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.